Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko yang adalah pintu gerbang penting bagi arus manusia dan perdagangan, kini semakin rentan terhadap penyelundupan obat-obatan berbahaya seperti fentanil. Untuk mengatasi hal ini, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas April lalu mengumumkan pembentukan gugus tugas baru. Penelitian ini antara lain akan melihat bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi dan melawan aliran obat-obatan terlarang ke Amerika. Menurut mantan direktur di Lembaga Beacuke dan Perlindungan Perbatasan AS Pat Simmons, ada sistem di pasar saat ini yang dapat ditingkatkan lewat pemanfaatan AI. Salah satu contoh adalah sistem tomografi MUON yang bisa menghasilkan gambar yang lebih akurat dari obyek yang dipindai dibanding teknologi Sinar X yang dipakai saat ini. Sistem ini bisa sangat efektif untuk truk kontainer yang penuh kargo di mana fentanil bisa disembunyikan. AI juga bisa membantu dalam bidang intelijen dan analisis prediktif terhadap kendaraan yang melintasi perbatasan. Gugus tugas kecerdasan buatan atau AI ini akan melaporkan temuan mereka kepada Departemen Keamanan dalam Negeri Amerika Serikat dalam beberapa bulan mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA.